yang mungkin banyak menulis jurnal dan seterusnya, penelitian-penelitian, artikel 3 yang mungkin karena seorang pemikir dan seterusnya boleh gak itu kita jual karena untuk menghasilkan uang? ya jadi saya kira hal yang biasa dalam dunia akademik ya bahkan kitab-kitab yang meskipun kitab-kitab yang dijual itu biasanya ya para ulama itu kan itu ongkos cetaknya aja ongkos cetaknya gitu kan sehingga harganya juga tidak terlalu besar kan karena dianggap ongkos cetaknya tapi kalau yang bukan ilmu agama tapi tadi itu artikel-artikel mungkin juga kepakaran tertentu ya di bidang sains empamanya atau di bidang tertentu maka gak ada salahnya, bahkan kalau kita menulis di beberapa surat kabar kalau dulu ya sekarang kan surat kabar sudah mulai termarginalkan kan karena sudah ada media sosial ini, itu kan dulu dibayar itu yang nulis setiap yang nulis disitu ada semacam selirinya kan, ada semacam imbalannya gitu kepada yang menulis maka di koran-koran kalau sempat kita menulis opini disana dibayar iya jadi kalau ketika naik kan, ketika naik beritanya maksudnya, itu dibayangkan itu gak ada masalah dan itu bahwa pemikiran itu boleh aja boleh aja dan itu bagus ya apalagi mempunyai sesuatu yang sangat bermanfaat contoh mempunyai di beberapa media itu mempunyai dimuatlah apa namanya tentang hal-hal yang baru ya hal yang kebaruan, jadi ada semacam kalau dalam dunia apa namanya ini penelitian itu ada nopum jadi ada hal yang kebaruan, jadi ada hal kebaruan yang memang ditemukan dan itu belum diketahui oleh hal yang ramai dan itu dinaikkan dan itu berbayar gak ada masalah, gak ada boleh aja, nah demikian Allah SWT